Berbagai upaya dilakukan agar ekonomi masyarakat desa tetap bergeliat diantaranya dengan membuka pusat wisata seperti yang dilakukan oleh pemerintah desa Mukti Jaya Kecamatan Muara Telang yang berhasil menghidupkan ekonomi warga desa dengan membuka tempat wisata. Berbagai upaya dilakukan agar ekonomi masyarakat desa tetap bergeliat diantaranya membuka pusat wisata yang di sekitarnya tumbuh pelaku UKM dan dapat meningkatkan ekonomi warga. Taman Wisata Megasari berhasil dibuat pemerintah desa Mukti Jaya melalui BUMDES beragam hiburan dapat warga temui mulai dari kolam bebek, jembatan naga, hingga kolam renang. Wahana wisata yang dulunya hanya warga perairan Banyuasin temui di kota Palembang. Keberhasilan PEMDES Mukti Jaya dalam menghidupkan ekonomi melalui taman wisata mendapatkan apresiasi dari Bupati Banyuasin Askolani yang berharap desa-desa lain dapat meniru langkah PEMDES Mukti Jaya. Meningkatkan penghasilan PAD desa dan tentunya tiga hal ini yang paling penting dengan kehadiran taman wisata ini. Inilah salah satu inovasi di desa, di dalam destinasi wisata yang ada di Kabupaten Banyuasin. Dan kita berharap dengan desa-desa yang lain juga untuk menemukan kembangkan dengan ide-ide yang semerlang seperti yang dilakukan oleh Pak Simon dan seolah nanti akan dilanjutkan oleh Pak Wayan Senor sebagai kades terbilihnya nanti supaya dilakukan penataan yang lebih baik dan lebih bagus untuk disempurnakan dan untuk dilengkapi permainan-permainan anak-anaknya. Untuk harga tiket masuk sendiri, pengelola mematak tarif sebesar 10 ribu rupiah. Sulaiman Pal TV